Emang kita kalau misalkan berantem itu, kita saling memaki satu sama lain ya? Kita saling teriak-teriak, saling aku marahin dia, dia marahin aku, dia maki aku, aku maki dia balik. Well, hello everyone! Welcome back to the S&P Vina channel! So, ini video pertama kita di Youtube muncul bareng-bareng. Di video kali ini, aku sebagai pemilik channel ini, aku pengen menjelaskan beberapa hal yang sudah jadi pro dan kontra di kalangan subscribers, followers Instagram, TikTok. Jadi mungkin most of my followers yang ada di TikTok atau di Instagram mungkin bisa mengerti posisi aku dan dia bisa memahami bahwa ya memang pilihan Katasha adalah yang terbaik untuk Katasha gitu kan. Cuman mungkin di Youtube ini karena memang aku sadar, aku harus menjelaskan beberapa hal yang jadi pertanyaan kalian. Sebenarnya kemarin itu aku udah di community aku, aku udah taruh pertanyaan untuk kalian. Kira-kira kalian ada titipan pertanyaan nggak untuk hubungan aku gitu kan. Ini aku, kita bukanya dari pertanyaan dulu aja kali ya. Aku jelasin dulu kalau aku sama Arjuna itu sebenarnya kenal udah dari 2015. Jadi jauh sebelum kalian mengenal aku, aku udah lebih duluan mengenal Arjuna dan Arjuna juga udah lebih duluan mengenal aku. Terus kalau buat masalah hubunganku yang terakhir yang kalian mau tau, aku tau kalau kalian pasti kepo banget sama hubungan aku yang terakhir kemarin putusnya gara-gara apa, permasalahannya apa, kenapa bisa saya putus dan banyak banget yang menyayangkan juga kenapa harus putus. Sekali lagi aku tekan ke kalian kalau ini adalah pilihan aku, aku secara sadar memilih untuk mengakhiri hubungan yang terakhir. Aku tidak mau menyuliskan siapapun di video kali ini, aku mau kita disini sama-sama dewasa menanggapi dan menghadapi permasalahan dari setiap orang. Karena orang yang nikah aja bisa cerai. Jadi aku rasa kalian juga udah cukup dewasa untuk bisa menilai kenapa Tasha milih buat seperti ini gitu. Aku percaya orang yang mampir di Youtubeku ini adalah orang-orang yang men-support aku, walaupun mungkin ada sebagian yang pengen tau doang kejadiannya kenapa. Mohon maaf sekali aku gak bisa menjelaskan secara detail permasalahannya apa, kenapa sampai bisa putus. Cuma aku bakal menjelaskan secara general disini. Yang pertama dia mau putus sama aku karena dia gak suka ngeliat aku bekerja sama sama Arjuna. Jadi memang sebelum putus itu aku punya suatu bisnis ya, kita punya bisnis bareng ya. Kita ada kerjaan bareng, terus abis itu mungkin pasangan aku pada saat itu gak suka dan dia bilang yaudah kita putus aja. Tapi disitu kita masih alat putusnya, masih belum ada yang kayak, oh yaudah aku masih belum menerima untuk putus. Karena aku rasa ini bukan permasalahan besar, toh aku sama Arjuna juga gak ada apa-apa. Waktu itu memang gak ada apa-apa. Karena memang kita dari kita putus sampai detik ini juga kita masih berhubungan baik banget. Bahkan aku sama orang tuanya Arjuna, keluarganya Arjuna juga masih berhubungan sangat-sangat baik. Bisa dibilang kita udah kayak keluarga ya waktu itu ya, pas abis kita putus. Karena kita putus juga baik-baik, kita gak ada. Maksudnya kita putus bukan karena orang tiga, memang karena kesalahan kita berdua waktu itu untuk putus. Nah terus abis itu dari situ udah ada omongan putus. Dan sebelumnya juga kita tuh udah punya permasalahan-permasalahan yang aku udah berusaha untuk menyelesaikan itu berdua sama si Mr. J itu. Ada permasalahan-permasalahan yang gak mungkin aku jelasin. Yang aku bisa simpulkan sekalian adalah hubungan aku sama Mr. J ini sudah sangat-sangat toksik dari sebelum Arjuna dateng. Maksudnya dari sebelum kita berhubungan lagi ya, sebelum kita berkomunikasi lagi tuh kita memang udah sangat-sangat toksik. Mungkin kalian bisa lihat di Youtubenya berhial, gimana aku sama dia, gimana dia ke aku, ya itu kalian bisa menilai sendiri. Kalau aku sama dia itu memang sebaiknya kita temenan aja. Setiap berantem aku sama dia selalu yield at each other. Kayak kita selalu marah-marah, kita selalu teriak-teriak dan aku rasa hubungan itu udah tidak baik. Kedepannya juga gak pasti gak bakalan baik gitu. Walaupun memang aku berusaha untuk mempertahankan udah lama banget. Pokoknya dia hubungan itu udah toxic dari beberapa bulan sebelum aku ada di titik ini. Kalau misalkan kalian bilang Tasya itu naik karena Jamil, setelah dia naik dia ninggalin Jamil. Aku gak bisa memaksa kalian untuk bisa berpikir seperti apa yang aku pikirkan. Karena kalau menurut aku, aku sama dia itu sama-sama ngebantu. Susah seneng, aku sama Jamil udah lewatin bareng-bareng. Dari Jamil punya, Jamil gak punya, Jamil punya naik, Jamil punya turun. Aku selalu ada di samping Jamil dan aku gak pernah sekalipun selingkuh. Aku gak pernah sekalipun selingkuh, aku gak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkan dia pada saat itu. Dia punya uang, aku ada untuk dia. Dia gak punya uang, aku juga ada untuk dia. Bahkan aku gak bantu dia juga. Gak sedikit hal-hal yang kita lewatin bareng-bareng ya. Yang namanya materi, aku gak mikirin itu. Maksudnya kalau misalkan kalian bilang gini, setelah Jamil gak punya apa-apa Tasya ninggalin Jamil. Justru pada saat ini Jamil lagi punya apa-apa. Kalian tahu Jamil itu lagi settle, Jamil itu lagi bagus finansialnya. Dan itu semua aku bangun bareng-bareng sama dia. Aku gak pernah mengungkit kebaikan aku sama dia kok. Intinya aku cuman kepengen kalian jangan cuman menilai dari sebelah perspektif aja. Jangan cuman menilai dari yang kalian rasa, oh Tasya udah tenar sekarang Tasya ninggalin Jamil. Tasya udah kaya Tasya ninggalin Jamil. Enggak, bukan kayak begitu sebenernya. Kita selama ini dari Jamil, Jamil pertama kali ketemu aku itu subscribernya baru 450 ribu. Dan sekarang sudah di 1.200.000 subscriber, aku stay sama dia. Dan itu gak ada, maksudnya naik turunnya aku tetep bersama-sama dia gitu loh. Aku menangkankan disini kalau aku gak meninggalkan dia karena apapun yang dia punya. Terus satu lagi, kalau dibilang Tasya terkenalnya dari Jamil. Ya mungkin sebagian orang yang mengenal aku dari Youtube-nya Jamil bakal ngomong kayak begitu. Bakal menilai kalau Tasya naiknya karena Jamil. Tapi sebenernya kalau aku boleh berargumentasi sama kalian semua. Aku sampai dikit sekarang ini bukan karena Youtube Jamil. Sama sekali bukan karena itu. Awal aku pacaran sama Jamil, followersku itu cuma 15.000. Aku akuin followersku naik ke 80.000 dari awal aku kenal sama Jamil. Dan itu signifikan selama 1 tahun 5 bulan. Followersku naik dari 12.000 ke 80.000. Dari 80.000 ke 707.000 hari ini 707.000. Berarti followersku dari sekian ke sekian itu naik dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi itu naiknya karena memang aku ngejawabin Q&A dari followersku di Instagram. Terus kalau kita bahas TikToknya ke atasnya kan juga naik karena Bang Jamil. Sebenernya TikTok aku itu tadinya gak ada apa-apanya. Cuma 5.000 followersnya kalau gak salah. Aku main TikTok dari tahun 2016. Tapi pada situ followersku baru benar 5.000an. Dan TikTok itu pun juga naik karena aku ngebuang semua jawaban Q&A aku di Instagram ke TikTok aku. Jadi memang itu gak ada relevansinya sama konten aku sama Jamil di Youtube. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang pas aku lagi naik-naiknya di TikTok dan di Instagram. Aku banyak ngebantu Jamil dari segi exposurenya dia. Maksudnya ini aku gak perlu jelasin disini tapi intinya kita saling ngebantu. Terus kalau dibilang berarti alasan putusnya gara-gara apa kak? Alasan putusnya karena aku ngerasa sebaiknya dia mendapatkan orang yang lebih baik daripada aku. Aku gak pernah marah kalau misalkan kalian ngerasa aku gak baik buat Jamil. Jamil patah sedapetin yang lebih baik itu benar. Karena mungkin pada dasarnya memang hubungan ini tuh udah toxic antara aku sama Jamil. Karena aku gak pernah nyalain Jamil. Kalau kalian ngerasa aku nyindir-nyindir sejamil terus di konten aku sebenarnya gak juga. Karena memang dari awal aku sering bikin TikTok itu aku nyindir cowok-cowok. Misalkan kayak ide banyak deh ntar aku bakal ngasih liat kalian beberapa konten TikTok aku yang kontroversi ke matan-matan aku. Dan itu bukan cuma Jamil. Ntar aku bakal ngasih liat. Filosofinya begini ketika ada anjeng yang menggongongi kita. Kita tidak perlu membalas gonggongannya. Kau ambil batu, kau lempar kayak gini terus abis itu kau tinggalkan. Karena pada dasarnya kita manusia dan dia binatang. Kalau aku udah tinggal pas lagi sayang-sayangnya gak apa-apa. Aku ikhlasin aja. Dan aku bakal terus mengimprove diri aku. Menjadikan diri aku lebih bagus, lebih sukses, lebih cantik, lebih hebat daripada sebelumnya. Karena penyesalan soal datang belakangan sayang gak di awal. Udah gitu tinggal aku nyanyiin deh. Pasti lo nyesel mutusin gue. Kau yang suka minta uang ke ceweknya kalau mukanya ganteng gak apa-apa lah ya modal tampang. Ini udahlah mukanya jelek, gak punya duit, menyusahkan pula, mau kondo pula ya kan. Mending enak, gak enak pula itu abis itu. Mampus lah kalau senang air-air. Tanggal resmi putusnya itu di tanggal 14 Oktober. 14 bulan 10 itu bener-bener aku bener-bener putus sama dia. Aku bilang kalau yaudah aku udah gak bisa lagi, kita masing-masing aja. Aku gak mau nyakitin dia. Semua uang tabungan nikah aku balikin ke dia. Dan yaudah, udah gitu pokoknya tanggal 14. Memang dari setelah aku resmi putus, Jadi kita memang udah sering komunikasi ya? Tapi itu untuk urusan kerjaan. Kita memang sebelumnya udah sering komunikasi untuk urusan kerjaan. Jadi intens ketemunya memang intens sering ketemu, lumayan cukup yang ketemu. Cuman gak pernah ada modus yang aneh-aneh. Ya intinya hanya pekerjaan yang entah kolaborasi foundation, entah kerjaan yang lainnya. Pokoknya hanya kerjaan. Sama aku bakal ngasih liat juga sama kalian tanggal-tanggal aku sama Juna itu ketemu ya. Memang itu pun si Jamil juga tau. Bahkan pas kita bagi-bagi makanan untuk pendemo itu, Itu sebenernya Jamil juga mau dateng buat ketemu sama Juna. Orang Jamil juga sering ketemu sama kamu ya dari pas awal-awal itu. Cuman memang itu si Jamilnya berhalangan hadir. Jadi akhirnya gak bisa dateng. Mungkin karena memang aku sering cerita ke Juna juga. Ini bukan cerita sih. Tapi kayak ya aku baca aja lagi-lagi kenapa. Juna kalo lagi aneh itu kelihatan banget. Maksudnya kalo misalkan gue lagi nanya kerjaan. Ya kelihatan aja tuh pasti lagi ada masalah. Iya. Gak banget-gak banget tau ya akhirnya kayak kenapa sih gitu. Ini dia peduli lah sama aku. Terus setelah selesai putus itu baru Juna intens. Kita gitu baru intens ngobrol ya settingnya. Sebenernya dia juga dari awal tuh pernah bilang sama aku. Kalo apa namanya. Ya hubungan-hubungan aku sama Jamil tuh jangan berte-berte terus gitu kan. Kamu pernah ngomong gitu kan. Jadi pernah nge-refle story aku. Jadi pokoknya intinya masalah aku sama Jamil itu putusnya ya. Karena memang kita sama-sama salah. Hubungan kita ini udah toxic. Dan kita sebaiknya berpisah untuk kebaikan. Kita berdua gitu. Jamil itu orang baik. Dibilang sabar dia sabar. Dibilang dia. Wah terus abis itu kalian ada yang mikir kalo Jamil itu parasit. Enggak Jamil sama sekali gak parasit kok. Semua gak yang dibilang kayak orang kamu gampang lupa gitu ya. Sebenernya gak susah juga buat kamu. Sebenernya gak gampang juga. Maksudnya kalo kalian bilang. Oh Tasha begitu putus langsung move on. Sebenernya gak kayak gitu sih guys. Cuman aku bisa kuat untuk move on. Karena memang orang-orang di sekitar aku mendukung aku untuk. Yaudah Shay, lu mendingan sama kayak emang ini aja. Bukan, gue gak pernah ngasih sukses aku. Maksudnya orang-orang sekitarku. Orang-orang sekitarku yang bener-bener sekitarku. Shay, you deserve to be happy. Maksudnya selama ini mungkin dia ngeliat temen-temen sekitar aku ngeliat kalo aku tuh kurang bahagia. Aku gak tau itu pandangan orang. Mungkin memang sebaiknya kayak gitu. Karena kalo misalkan dibilang cepet move on juga. Juna bukan orang baru di kehidupan aku. Jadi gak bisa dibilang. Tasha begitu ketemu orang baru langsung move on gitu. Enggak. Jadi emang orang yang udah pernah ada. Jadi istilahnya tempatnya tuh udah ada. Tinggal diisi lagi aja. Terus kalo kalian nanya hubungan aku sama Jumlah. Sekarang gimana? Kita masih back-back aja. Kita masih... Intinya kita gak berantem. Kita gak busuhan. Kita berusaha tidak menjelaskan siapapun. Termasuk klarifikasi ini. Iya. Di klarifikasi ini juga kita gak mungkin jelasin detailnya A, B, C. Cuman kurang lebih seperti itu lah gambarannya. Jadi itu seputar hubungan aku sama yang sebelumnya. Supaya kalian gak nanya-nanya terus. Gak kebingungan terus. Terus sekarang aku mau ngebahas soal gimana bisa deket lagi sama Juna. Jadi sebenernya udah aku kasih gambaran. Kalian mungkin udah bisa menerkan aku sendiri ya. Cuman ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram aku yang mungkin kalian mau tau jawaban. Awal kenal Kak Juna dari mana, Kak? Kita kenal tuh dari tahun 2015 dari temen kita yang namanya Don. Dari situ kita follow-followan Pat. Jadi kita tuh follow-fo dari jaman Pat. Dari Pat. Terus abis itu kita gak pernah kontaikan karena posisi tuh kamu punya pacar. Kamu juga punya pacaran. Aku gak tau yang punya. Iya. Jadi... Kamu punya demi aku. Jadi terus abis itu kita bisa deket lagi gara-gara goodbye Pat di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu kita deket. Terus abis itu kita pacaran cuman 3 bulan. Abis itu kita fokus. Nih, dari CRL Nalivia. Kak, kenapa bisa buka hatis cepat itu bagi tipsnya dong ya? Yang mau-mauan juga. Sebenarnya kalau dibilang secepat itu gak bisa cepat juga sih. Dia melalui proses yang beradul dulu ya. Buat bisa deket. Untuknya, yang kalian lihat di sini tuh gak semulus. Yang kalian lihat di sini tuh mulus. Tapi yang aslinya tuh sebenarnya banyak. Panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Dan gak segampang itu juga. Banyak yang kontra juga. Kan memang. Ini kita jalan. Kita jalan, kita hadapi. Kesel gak Kak Diusik sama Pense Jamil karena hubungan kakak yang sekarang sama Kak Juna? Karena permasalahanku sama Jamil itu sebenarnya gak seribet itu. Gak separah itu. Cuma gara-gara ada banyak pihak-pihak yang jadi kompor. Akhirnya, panas dua-duanya gitu. Tapi kalau aku boleh ngomong kan. Misalnya di Zen, di Tasya Senggo atau enggak. Atau aku menerput apa enggak. Kalau aku merasa enggak. Aku ya. Aku merasa aku benar-benar masuk ke kamu. Di saat kamu ada 7. Kalian putus sih. Ya, maksudnya. Memang Juna itu ngedeketin intentsnya setelah aku putus dari Jamil. Tapi. Di luar bisnis. Di luar bisnis. Tapi memang pas aku masuk sama Jamil, kita punya bisnis bareng. Jadi memang kita udah sering komunikasi tapi sebagai temen. Sebagai temen. Kalau ketemu rame-rame. Kalau ketemu juga rame-rame. Gak pernah yang berdua. Yang jalan pegangan tangan. Perlukan cuman kayak yang orang-orang bilang. Yang dibilang aku bawa Juna ke hotel itu benar-benar gak ada. Itu gak. Itu gak ada. Sama sekali. Tapi kalau misalkan aku boleh ngasih saran sama kalian. Di agama pun juga dibilang kalau kita punya mantan. Tapi kita udah nikah. Kita gak usah berhubungannya sama. Sebenernya gak boleh. Karena mantan itu punya tempat tersendiri sebenernya. Jadi pasti bakalan ada aja masalah nanti. Emang gini. Gue tuh gak pernah balikin sama mantan. Sekalipun. Dekat sama mantan pun gak pernah. Baru sama dia doang. Dan yang menurut gue ceritanya tuh gak diguga. Maksudnya gimana. Gue minta keluar sama dia untuk masalah terjadi rumah yang sering. Atau endosinia. Apa segala macam. Tapi kan omongin kayak gitu. Setelah kamu udah mikir. Iya. Setelah aku udah mikir. Karena memang hubungan itu tuh udah banyak masalahnya. Jadi intinya kalau misalkan kalian sebagai cowok. Gak mau pacar kalian itu. Mikir kayak yang aku pikirin. Kalian pasti dulu pacar pasangan kalian tuh bahagia. Karena perempuan yang bener-bener bahagia. Yang bener-bener cinta. Dia gak akan kepikiran untuk meninggalkan pasangannya. Gak akan kepikiran untuk yaudah. Mudahan gitu. Gak akan kepikiran. Dibilang berjuang. Aku juga udah berjuang kok bertahun-tahun. Sama apapun itu masalahnya. Aku bertahan. Cuman mungkin pada kali ini. Aku ngerasa memang bener-bener cukup. Dan aku ngerasa. Kebahagiaanku adalah yang utama. Kayak aku sering bilang sama kalian semua. Kebahagiaanku adalah yang utama bagi aku. Jadi kalau misalkan aku ngerjalan sesuatu. Dan itu udah. Aku rasa gak bikin aku bahagia. Pasti aku bakal milih buat. Ngelepasin hal yang bikin aku gak bahagia. Dan ngambil hal yang bikin aku bahagia. Jadi gini. Sebenarnya kalau aku bisa. Minta ke kalian. Menjelasin ke kalian. Aku rasa penjelasan aku tadi udah cukup jelas. Kalau memang hubungan aku sama Jamil itu. Sampai sekarang masih. Kita masih tidak berantem. Kita masih bisa untuk. Menjaga silaturami yang baik. Dan putusnya kita itu. Bukan karena ada orang ketiga. Memang karena kita udah saling toxic. Satu sama lain. Tidak ada intensi. Ketika aku ternar. Aku meninggalkan Jamil. Karena selama ini juga aku bertahan sama Jamil. Dan begitu juga. Begitu juga dengan Jamil. Kalau masalah. Kekerasan. Kekerasan itu gak. Gak cuman dari dia doang. Tapi memang kita saling. Saling apa ya. Saling tereak-tereak lah. Karena memang ada kita. Dia orang timur. Dan aku orang Medan nya. Jadi kalau berantem. Memang saling tereak-tereak. Itu memang udah kesalahan kita berdua. Memang sebagai kita gak sama-sama lagi. Dan aku harap. Dari video ini. Kedepan-kedepannya. Kalian bisa berbesar hati. Dan sedikit lebih. Menghargai keputusan aku. Untuk. Apapun yang aku jalanin sekarang. Karena. Apapun yang aku pilih. Apapun yang aku jalanin sekarang. Adalah dengan sadar. Aku pilih. Dan dengan sadar. Aku jalanin. Jadi. Bukan karena tekanan dari A. Dari B. Atau karena. Karena sugesi dari A. Dari sana. Dari sana. Dari sini. Memang bener-bener ini kemauan aku. Aku rasa kalian. Udah bisa. Cukup dewasa. Untuk menilai. Terus. Sekarang gitu aja sih. Intinya jangan musik kita lagi deh. Aku udah berusaha ngefilter. Semua komentar kalian. Yang berhubungan dengan yang bersakutan. Aku rasa udah cukup. Udah cukup. Udah cukup banyak ya. Buat aku ya. Udah itu aja. Dari aku. Dari Juna juga. Yaudah gitu aja. Pokoknya ini ending. Dari klarifikasi. Soal hubungan aku sama Jamil. Kalau buat hubungan aku sama Juna. Ini ada pacaran. Dari tanggal 12. Tanggal 12 kemarin. Sebenernya gue gak pernah nembak cewe guys. Sumpah demi Allah gue gak pernah nembak cewe. Jadi ada waktu. Nanti aku bakal kasih sedikit cuplikan videonya di sini. Dua-dua kata gue. Apa ini apa? Ini gimana le. Kau mantan manise. Bikin susah lupa. Terkenang-kenang. Aku jadi kemana-kemana gini. Yang udah lama putus. Tapi kau masih sayang. Kamu paling mengerti. Itu bener-bener aku gak tau. Ya gak akan juga. Intinya sekarang buat semua cewek-cewek luar sana. Please choose the thing that makes you happy. Jadi kalau misalkan kalian lagi di dalam satu hubungan. Yang kalian rasa gue udah gak sakup lagi. Gue ngerasa di hubungan toxic. Just let it go. And believe in God that you find someone better than me. Jadi kalian jangan pernah sakut untuk mengambil satu stepnya. Mungkin kalian bakal sakit hati. Kalian bakal nangis. Bakal galau. Bakalan mikirin. Berhari-hari. Gak masalah. Itu semua bakal terlewati. Ketika Tuhan menyentikannya dengan sesuatu hal yang bikin kalian bahagia. Karena kebahagiaan kalian itu cuma kalian sendiri yang bisa-biasiin. Bukan orang lain. Orang lain itu cuma membantu. Cuma membantu gitu loh. Ibaratnya gini. Kalian tau kalau kalian gak bahagia. Tapi kalian paksain buat bahagia di dalam hubungan itu ya. Orang itu juga gak akan bisa. That person cannot guarantee your happiness gitu. Jadi memang kalian harus. You have to create your own happiness. Dan orang-orang bakal ngebantu itu. Bahkan semesta pun juga bakal ngebantu kalian untuk bahagia. So that's all my video today. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Jangan lupa juga follow Instagram kita disini. Komen di bawah next video kita bikin apa. Aku kemana mau bikin apa? Yang satu hari diatur netizen. Tapi gini doang aku engga. So you guys can comment below di bawah. Tinggal komen aja. Jangan botakin aja. Oh banyak ya kita gimana? Banyak ga siapa? Aborigini? Ga mungkin. Segitu dulu aja. Thank you for watching. Bye bye. See you on our next video.